Pagi-pagi Ambiar Sama-sama Ambiar kita punya bintang tamu lainnya Dua bintang tamu akan kita hadirkan di segmen kali ini Yang pertama dia adalah sosok yang mengaku sebagai artis Dan selalu kontroversial Yang satu lagi sosok yang satunya Mengaku sebagai cicitnya Mbak Prium Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Ini dia Danis, Ciresta dan juga Jindan Terima kasih telah menonton Dengan pingan lebih tepatnya Kak, saya tuh sama Kenjelina bentar ya Ini buat hiburan aja Dan tadi kan soalnya tegang terus Deniz Sehat? Alhamdulillah Deniz makin lama makin mahal gayanya ya Terima kasih loh Makin brandnya Yang kemarin gak mahal Kak Yang kemarin gak mahal Belum kata sahabat aku Belum, kemarin masih palsu Sekarang udah asli Aneh-neh yang palsu Lumayan, jangan kata ada orang Awan ini cari masalah Live Instagram Wuhh panjang lah urusannya Yang palsu aku coba sebutin Apa? Sepatu Mana ada sepatu palsu? Oh gak ada sepatu palsu Asli lu jangan gitu Asli Taman Puring nih loh Jangan bukan di Taman Puring Pasar ular Deniz kesini bawa cowoknya ini Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ini? Pacar barunya ya? Ini bukan pacar tapi ayang beb Oh ini pacar barunya Iya Deniz dan Jindan kami semua disini mau ucapkan Hei Sudah banyak banget gak punya datang kesini Jadi Jindan ini yang mengaku sebagai cicitnya Mbak Priuk betulnya Gak aku bener kan? Bener kan kan? Bener ya Istilah kata nih ya Jadi Di mana saya punya Ami itu langsung mengeluarkan Kebetulan beliau jadi Robito di sana ya? Menyusun nasab Jadi alhamdulillah udah keluar Itu kalunya aslimas No Deniz Jujur banget Kita mau kasih lihat ya buat sobat Ambiar Ini dia Jindan Dan juga Deniz Caryesta yang kemarin sempat Maksudnya biar dipunya lu gitu Saya boleh ngomong gak? Sabar tuh kami Iya Kenapa sih Rian pagi ini lagi ngomong marah-marah dari tadi pagi lo Sabar dong sayang Ya abis gimana aku gak sabar kamu gitu sama aku Aku rasa gak pernah dibalas Gapain dibahas lagi nice Kita mau kasih lihat dulu ini Deniz Caryesta dan juga Jindan Yang kemarin sempat membongkar trik kebal abal Abal Gindan gimana sih ceritanya Awal mulanya kamu bisa viral tuh gimana sih? Jadi awal mulanya tuh Ngita dari awal aja mungkin ya Jadi sekitar jam Ya aku tanya apa Kepuluh abis Intinya aja intinya Jadi sekitar jam 2 subuh itu Saya lagi di rumahnya Bang Haji ya Lagi nama Bang Haji Kedatanglah Firdaus Hah? Kedatangan Firdaus Kedatangan Firdaus Oh ya kan? Pengecara Pengecara Dukun Jadi tuh saya sih lagi ngobrol-ngobrol santai ya Kedatangan beliau langsung bilang gini Udah lah kita laporan aja Tentang Pesulap Merah begini-begini nih Tadinya aku gak mau ikut Gak mau ikut ngapain sih? Gue kerja ya kan? Tapi gak mau ikut Cuman Kayak maksa betul Saksinya pun ada 6 orang sih banyak saksinya Yang lihat disitu Tentang ada masalah apa sama Pesulap Merah? Jadi Saya sih memang gak ikut di lokasi Jadi saya mendengar dari Ustadz Ya adalah Ustadz Ustadz Mendengar Pesulap Merah bib katanya Diajak salam tangan aja gak mau katanya Terus tidak ada kata damai Begitu Yang pertama Dan yang keduanya itu Obrolannya itu terlalu gimana ya? Menurut saya itu terlalu cetus banget kalo ngobrol Kurang sopan gitu lah Karena saya tau dari awalnya ketika beliau lagi viral-viralnya Begitu Oke jadi akhirnya kamu ikut juga untuk melaporkan Pesulap Merah gitu? Enggak Gak ikut saya Cuman saya Diajak? Independen aja pribadi saya sama dia masalahnya gitu Masalah apa kamu sama Pesulap Merah? Gimana ya? Gak ada dicuci otaknya sama penghasilkan dukun Kenapa? Emang ada masalah apa? Jadi Ketika Pesulap Merah ada permasalahan itu dulu kan video call kan? Video call Cuman Kok ketika udah ditolong ya Kok jadi Gimana ya? Kok jadi Baliknya seperti ini Menantang-nantang gitu Nantang apa emang? Nantang ya Contoh Ketika Bang Haji ngirim Apanya Apa ya? Nembak kaki Dia bilang ah itu mah apanya Bohong-bohongan Yang begitu Kan emang boong? Tidak dulu Tidak dulu Tidak tahu Tidak tahu Emang emang dukun abal-abal semuanya Jadi No Apa? Dukun abal-abal Dukun Dukun Tidak ada Ketika Sampai Pada Masalahnya Ketika Selain Sebenarnya Ya Tidak ada yang Masang badan kita nih buat apa bandingin besok merah kalau bener kata dia apa bohong-bohong deh sayang masang badan dah oke jadi tapi kita agak bingung juga disini bahwa kamu kan sebagai cicitnya mengaku sebagai cicitnya Mbak Priok emang betul tapi ikut serta juga dalam kasus yang menjadi viral dimana melibatkan paranormal segala macam itu tanggapan kamu gimana saya pribadi sih tidak tidak ikut yang namanya apa ya SLM apa perdukun tidak ikut saya tidak itu apa Wah saya kurang tahu lembaga dukun intinya pasang apa bilangnya pasang badan dari para pasang badan mending pasang nomor dapat untung jadi kamu ikut campur ya tidak ikutan dari SLM atau apa LSM SLM kan memang dari awal jadi memang dari awal sudah bilang saya tidak ikut namanya dukun cuman saya membela gimana nih guru ini punya guru nih saya bela yudah deh nanti katanya dia aja udah di majelis biar saya aja yang depan Oke soalnya masalah ini enggak enggak beres-beres masalah gitu sebenarnya itu buat konten gimana buat ini buat sama persatuan dukun Indonesia ke podcast gue jadi kalau gue ceritain sesungguhnya Indonesia sesungguhnya ini serius nih jadi saya sesungguh itu istilahnya apa istilah kate nih jadi jadi istilah kate nih pas gue lagi apa bangun tidur banget nih HP telepon lu ada kali 20 kali saya lihat kan YouTube dia Oh ini udah Tuhan bilang enggak ngajadi ya anaknya terus bilang lagi udah cepetan sini Bip tanya cepetan buru-buru dah emang kebetulan rumahnya beliau sama kantor deket yaudah sekalian nah bingung sana akan mau ngapain mau ngomong apa bingung sana udah pokoknya udah deh yang MTV saja tejeplakin yaudah mau ngeluarin apalagi gotri kagak bawa ya kan udah aja lah kata nih tuh trik jarumnya gimana inti yaudah sebenarnya itu ini keturunan Habib apa paranormal aneh 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 keseronok kesono keseronok 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 keseronoknya mau ngapain sih deket-deket gue kalau saya pribadi sih saya memang dari keluarga memang dari keluarga Habib saya tinggal di Palembang di 12 ulu di mana kota Tarim kedua mungkin Indonesia oke jadi kamu tuh sebenarnya mewakili siapa sih sebenarnya ini iya kagak pahal kita waktu ngelakuin Najri Duan soya ribet banget setiap hari setiap hari nih pesulap merah pesulap merah pesulap merah siapa jirin guru saya Oh guru saya Oke oke bukan guru pesulap merah gimana sih jadi pesulap merah orangnya baik kok Oh iya kan gue gak tau intinya tuh pas dulu ini kan yang saksikan gue dengerin saksi itu tuh gua sampein satu nggak sopan ini lagi bulan apanya lagi apa lebar masih suasana lebaran masa salaman nggak mau dan kedua tidak ada kata damai tadinya itu keseronokan ketemu ya udahlah kita tutup aja permasalahan ini bayu baik ya sebenarnya niatnya baik ya kita mau kasih lihat juga buat apa tambian di rumah ini setelah videonya viral ada juga klarifikasi dari seorang jindan klarifikasinya apa kita kasih lihat lu ya itu ada gurunya kamu disana enggak ada Hai enggak ada itu enggak ada guru gurunya ada di mana dirumahnya ada dirumahnya guru siapa ngomong-ngomongnya haji itu bagus sekarang nonton haji itu bagus pagi-pagi tidur kayaknya enggak oh tidur tidur lagi ngomong-ngomongnya baru pulang tapi jadi ngeliat Jin itu seperti apa sih kalau Deniz kalau gue menurut gue dia lucu gue ngeliatnya kayak waktu inget pas gue dihujat dulu ya kan dihujat juga dihujat habis terus akhirnya ngeliat dia lucu akhirnya kamu ajak kolaborasi bareng ya gitu kolaborasi ngapain kau masih nyanyi emang kok bisa kenyanyi jindan bisa nyanyi Oh iya bener sebenarnya jindan bisa nyanyi nggak bisa nggak bisa nyanyi kalau ajak nyanyi ya gua juga bisa nyanyi terkenal semua orang bisa nyanyi penyanyi penyanyi yang bisa nyanyi itu udah banyak terkenal ya tapi kalau penyanyi nggak bisa nyanyi yang terkenal bodohnya sekali lagi ini cuma hiburan ya guys ya kita boleh lihat anak kecil yang nonton jadi contoh kolaborasi kita boleh kolaborasi antara Dennis Ceriasta dan juga Jin dan kolaborasinya seperti apa sih penyanyi yang nggak bisa nyanyi gitu ya kita lihat satu ini yang pertama aneh kebal tembak walau ente paksa-paksa jangankan cuma cinta peluru botri aneh tangkis istilah kate istri aneh lebih manis aneh habis jindahan cicit bab priu paling tampanji kalau ditembak nggak mempan wajar kalau ente nyaman sekali sewang kita hidup masing-masing ente kasih godaan aneh nggak berpaling ente kadang-kadang buat aneh melayang ente kadang-kadang jikalau aneh sayang ente kadang-kadang ini beda lagi ente kadang-kadang ini masalah hati eh maaf kolaborasi lu nyanyinya mana nyanyinya awalnya nggak diputarkan kenapa sih nanti-nanti bakal nyanyi live disini ya itu yang ciptain lagu judulnya apa ente istilah kata istilah kata yang ciptain lagunya siapa gue tentapkan itu itu dari kisah cinta gua kenapa kisah cinta gua ke jindan jindan kan udah punya bini lu cinta sama jindan maksudnya gimana sih lirik lagunya inspirasinya jadi kisah ceritanya gue cinta sama jindan tapi jindannya kan udah punya bini gitu kan tapi aslinya suka nggak denis sama jindan aslinya suka sama jindan lu nggak pengen pengen ampol oh jadi tentang lu yang suka sama jindan yang udah punya bini yang udah punya bini oh yang udah menikah kalau jindan umur 22 tahun kamu ya kalau jindan suka nggak sama denis kalau jindan suka nggak sama denis suka sih suka sebagai kakak liat ini seperti apa orangnya jarang-jarang orangnya seperti beliau ya bahwel-bawel ya tapi baik bahwel-bawel tapi baik tapi suka nggak gitu iya suka jadi kakak udah mau jadi yang lain? nggak mau kenapa? udah cukup jadi kakak doang karena beliau gimana ya ngobrolnya itu loh ngobrolnya itu walaupun galak cuman ngasih ilmu itu ilmu apa? ilmu satel nanti mereka berdua akan tampil langsung di pagi-pagi ambian dengan lagu terbarunya berjudul apa? istilah kata tetap di pagi-pagi ambian